Sepak bola di Indonesia itu menjadi daya tarik yang sangat luar biasa, dan sepak bola itu juga menjadi industri yang besar di Indonesia. Yang saya lihat sangat menyukai sepak bola dan kita mempunyai kultur yang sangat luar biasa tentang sepak bola. Bagaimana caranya Indonesia yang menjadi negara dengan penduduknya cukup banyak di dunia, dengan 270 juta penduduk, itu tidak bisa memiliki pemain yang berada di top level dalam sepak bola. Terima kasih telah menonton! Jakarta Tapi tanpa main bola itu kurangnya buat saya, menurut saya ya. Tapi seakan-akan kalau misalkan, zaman sekarang kan lapangan jauh-jauh. Nah kita di sini diberikan satu lapangan yang ada dekat rumah, yang menurut saya kita bisa pakai dengan baik di sini untuk mengembangkan banyak anak-anak di sini. Sebelumnya RPTRA ini, sebelum datangnya ke playground, lapangannya kurang layak dipakai. Tapi kita agak takut kalau anak-anak sekitar sini, komunitas sini pada main, dan sedikit berbahaya bagi mereka sendiri. Dan kita agak khawatir gitu. Dengan ada common ground, kita sangat terbantu sih. Oke guys, kita bentar lagi mulai latihannya, oke? Siap-siap ya, oke. Eh Claudia, ayo join yuk, kita mau mulai. Football is my heart, it's just I love it so much. I started playing football when I was six, because everyone in my family plays football, so I also start liking it. Wah, itu suatu kebanggaan yang luar biasa yang tidak akan saya lupakan. Ini adalah contoh baju yang dia pakai dengan nomor 23 Claudia, di mana dia dipanggil timnas U18, padahal usianya baru 13 tahun. Saya harapkan, saya betul-betul harapkan, kedepannya timnas Putri Indonesia bisa lebih baik lagi. Claudia bisa menyumbang lagi goal-goalnya buat timnas Putri Indonesia, sehingga dream daripada Claudia adalah satu saat, mudah-mudahan bisa membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia. Itu harapan saya. Oke, saya sekarang lagi menuju tempat latihan, dan Alhamdulillah sebelumnya saya main body jalan, dan Alhamdulillah sekarang pelanggan latihan pakai mobil. Halo, saya Muhammad Ferrari, pemain Persija Jakarta dan tim nasional Indonesia. Pas zaman kecil saya main bola ada di belakang rumah, dengan lapangan bekas bulu tangkis yang sudah jelek, yang samping-sampingnya juga ada kebun-kebun kosong gitu, dengan kayak ada tumpuk-tumpukan sampah gitu-gitu. Pertama kali saya bisa cinta sepak bola karena ketika saya ada sama bola, ketika sama teman-teman bisa kumpul, rasanya yang tadinya kayak apa sih mumet di rumah atau apa, itu bisa cair suasananya. Karena sepak bola bisa merubah segalanya sih dari rasa-rasa jenuh ataupun yang lain. Sepak bola di Indonesia itu menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Sepak bola itu menjadi olahraga nomor satu di Indonesia, dan sepak bola itu juga menjadi industri yang besar di Indonesia. Fasilitas dan pembinaan dari usia muda itu kadang di Indonesia masih kurang. Banyak pelatih-pelatih yang belum terlalu ngerti apa sih, yang harus saat dilakukan saat usia segini, segini, segini. Ketika mereka masih muda, mereka merupakan sesuatu di akademisi. Jadi itu bermain untuk bermain fútbol lebih cepat, untuk berpindah juga cepat. Dan juga kembali atletik bisa lebih baik. Karena ketika kamu melihat sejuruh latihan dari pasal-team, kita bisa mengubah rizim. Kita bisa membuat rizim, karena mereka bermain lebih cepat. karena di Europas, level under 20, under 19, itu sangat tinggi. My name is Thomas Doll. I'm from Germany. And since May, I'm a coach from Persija Jakarta in Indonesia. When we started in May last year, we were not happy. How they present them also, they were not really fit, also not in good condition. And now we have really good training session. It's good to see. Onza, three minutes, we start. When we talk about the level of the world of the world of Indonesia, I'm honest, we're still in the bottom. And right now, we're starting to develop the future so that the world of Indonesia can be better again. When we talk about the world of Jakarta, I'm saying Jakarta is a very beautiful city. There are a lot of visitors that can come. But in the situation, in Jakarta, we rarely find a basketball field that is representative because I see here there are a lot of tall buildings that are here so that it makes less basketball field that is in Jakarta. And the effect is that the basketball field is not going well because the basketball field is not going well because there is less basketball field. And I hope that in Jakarta or in Kota, there will be more basketball field that will make basketball field so that the basketball field will be better in the future. He is still following the stage goal Welcome to Ken Sinjwara His goal is somehow that etap is not going well because most people can also maybe up in the region just maybe up atijd. We can see some impact that the player can take out the future for our child's contribution. Claudia with Rido will probably be facing two last season from introducting what? I think it will help a lot of kids to develop their football skills dan juga bermain di pertandingan futbol yang bagus. Lelaki-lelaki bisa bermain futbol, bermain bersama-sama, komunitas, mereka melakukan sesuatu untuk anak-anak. Saya menyukai ini. Menurut saya, yang paling pertama memang kalau dia mimpinya ada di sepak bola, dia harus mengorbankan semuanya itu. Contohnya, mungkin saya, karena saya tumbuh di lingkungan yang kurang. Untuk masa depan, itu juga sangat penting. Jadi, kamu tidak pernah tahu sejauh-jauh mereka adalah profesional atau mereka bermain di Bundesliga. Semakin banyak lapangan yang, lapangan urban seperti ini yang free, mereka datang dengan main bareng orang, jaga kondisi. Karena semakin banyak lapangan yang memiliki standar yang bagus, semakin banyak juga anak yang bagus mainnya. Saya ingin sepak bola Indonesia bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas ataupun di Indonesia maupun ada di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!